Tuh ya, harus kalian bedakan Air laut dan air tawar itu misah ya Misah Itu keluar dari lubang dari bawah Menyebar ke sana Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang semuanya di vlog saya Dan di video kali ini saya mau nunjukin ya Fenomena laut terbelah sama air tawar di Laut Merah Jadi tempat ini jarang diketahui sama orang Ada sumber air tawar yang mengalir ke Laut Merah Seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini Silahkan kalian klik like Subscribe bagi yang belum biar nambah semangat bikin videonya Dan lebih semangat muka fakta unik dan menarik Seputaran Saudi Arabia Khususnya di Jeddah guys Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI Silahkan follow Instagram di bawah Bisa DM saya secara langsung Dan sekarang saya lagi ada di pinggir pantai ya Masya Allah SWT Jadi di Saudi Arabia ingin punya rumput hijau seperti ini Membutuhkan biaya yang besar ya Karena disini airnya mahal guys Lihat Sekarang lagi proses penyiraman Dan sekarang saya tidak sendiri Ditemani sama vlogger Mekah ya Ini banyak perempuan Arab yang lagi olahraga Assalamualaikum bradar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ditemani sama Kang Irlan Dan Eljuned Dan sekarang Pak Ustaz Ya Saya harus manggil Pak Ustaz Yaudah bro Jadi tempat ini jarang diketahui sama teman-teman ya Lihat, ini air tawar Keluar dari bawah Mengalir ke tengah Bisa kalian perhatikan Jadi warnanya beda ya Air tawar dan air laut itu Tidak menyatu Nah ini kesana air tawar Ini di laut merah ya Kalau di tengah Warnanya biru Jadi kalau kesana itu Mesir guys Kesana Mesir, kesana Sudan Jadi guys memang Ada dalilnya ya Air laut dan air tawar itu Tidak menyatu Dalilnya bagaimana Pak Ustaz? Dimulai dulu Di surat al-Rahman Kemudian Kemudian Allah membiarkan Air laut itu Mengalir sebagaimana mestinya Kemudian Antara satu Dengan yang lainnya itu Tidak saling mengambil Satu bagiannya Kemudian Semoga kita tidak berdusta Atas ni'mat Allah Amin Jadi dari sana warnanya lain Masya Allah Dan tempat ini jarang diketahui Sama teman-teman Kang Irlan Udah kemarin kesini Tidak tahu ya Betul sekali Emang kemarin sore itu Tidak seperti ini Lautnya Iya Lihat Lihat ya Itu ikan Ikan banyak banget Tapi kalau lensa wide Memang tidak Begitu kelihatan Jadi disana itu ada lubang Mengeluarkan air Air itu mengalir ke Tengah Masya Allah Allah Ngomong-ngomong Pak Ustaz Baru Pertama kali kesini Ke Laut Merah ini Baru pertama kali setelah Tidak boleh Tidak boleh Tidak wajah maumrah Kesini Iya Jadi yaudah Ini alhamdulillah Jazakumal Ini memang Tidak salah Kalau Sahabat-sahabat itu Subscribe Kang Alman Jadi Masya Allah Masya Allah Ada kisah unik juga Mengenai Laut Merah ini Kalau Tadi sudah dijelasin Sama Kang Alman Kalau Laut Merah ini adalah Sambungan Laut Mesir Tempat dulu Dibelahnya Ditenggelamkannya Fir'aun Dan tentara-tentaranya Iya Jadi awal mula Laut itu Tidak menerima Jasad Itu adalah Jasadnya Fir'aun Fir'aun Subhanallah ya Kemudian Ada satu Di antara semua Tentaranya Fir'aun Yang diselamatkan oleh Allah Jadi ada satu Yang diselamatkan Jadi ketika Nabi Musa Idrib Biasa kalbahar Katanya Perintahnya dalam Al-Quran Dibelah Lari Kemudian Nabi Musa Dikejar sama Fir'aun Di tengah Airnya menyatu Sama percikan air itu Satu Loncat ke atas Loncat ke atas Ke pinggir Nabi Musa Yang di seberang lautnya Nabi Musa bingung Jadi akhirnya Yang selamat itu Kemudian ditanya oleh Nabi Musa Kenapa Allah sampai Menyelamatkannya Akhirnya Ditanya Ditanya Si pemuda ini Kemudian menjawab Saya tidak menyukai Engkau yang Musa Saya tidak menyukai Dakwahmu Saya benci semua Aspek dalam kehidupanmu Tapi hanya satu Yang saya suka Topi yang engkau pakai Itu luar biasanya Artinya apa Benar kalau kita sering mendengar Menjadda wa jadda Berang siapa yang bersungguh-sungguh Dia dapatkan Muslim kah Non muslim kah Atau apapun itu Artinya Allah tidak Mau berhutang budi Kepada hambanya di dunia Akhirnya karena satu cinta itu Saat merasa suka itu Allah selamatkan si tentaranya ini Ke pinggir laut Semoga sahabat Selalu mencintai kita semua Masya Allah Sehingga kita menjadi sahabat di dunia Dan bertetangga di serga Amin Ya buat teman-teman Siapa saja yang mau ke Pantai Laut Merah Jadi kalian harus tahu nih Ada Air Tawar Yang keluar dari Yang keluar dari Lobang ini ya Kesana Ikannya lihat Ikan stop lopping you Itu namanya guys Agak lucu sedikit Iya Pertama dong Nah ini petugas ya Assalamualaikum Mana air saya ini Sudah disediakan dari tadi Iya Kita jalan dulu Pak Ustadz ke sebelah mana ya Oke Kita jalan dulu ke sebelah sini Tuh Kalau minum harus dicontoh Jadi harus dicontoh Ya Ustadz itu harus dicontoh Kang Airline itu Contoh Ustadz sejati Terus Kalau minum air zam-zam Itu gak harus jongkok kan Gak harus berdiri Iya Karena air zam-zam itu Sudah bersih Pada dasarnya Duduk itu Kalau ilmu kesehatan sih Iya Karena kalau duduk Kan jadi dibersihkan dulu Iya Kalau dari Kalau air zam-zam Karena sudah bersih Bersih Ada kadar expire-nya Iya Jadi berdiri dengan duduk Suatu ketika Saidina Ali juga Berdiri meminumnya Nabi juga Suatu ketika Berdiri Kemudian Lebih banyak duduk Iya Kalau sahabat Milih yang mana Terserah Tapi yang jelas Jangan saling menyalahkan Iya Yang jelas Harus kalian ketahui Saya sering ya Minum air zam-zam Berdiri Tapi Madepnya itu Ke Qiblat Ya Katanya Bang Kenapa Kalau minum itu Berdiri Saya kan udah dijelaskan Bahwa minum air zam-zam itu Tidak harus jongkok Karena udah bersih Kita jalan dulu Kesana sedikit Oke Let's go Kita ke tulisan jidah ya Iya Nah Kalau kalian mau jalan-jalan Ke Pantai Laut Merah ini Memang enak di sore hari Kesatu Pemandangannya itu Kita gak sendiri Banyak Menyambut sencat kita Iya Banyak orang Arab Yang olahraga Olahraganya orang Arab Itu Sekitar jam 4 sore ya Kalau Siang Itu tidur Masya Allah Tuh ya Harus kalian Bedakan Air laut Air laut Dan air tawar Itu misah Misah Itu keluar dari lubang Dari bawah Menyebar kesana Dan kita Mau melihat Nama jedah Sorry ya Kalau suara ini Agak keganggu angin Karena memang Anginnya Lumayan kenceng Kang Irlan Kemarin kesini Jalan-jalan Sama siapa Iya Kemarin Sama Sahabat TKI Atau Ceng Rahmat Dan juga Sahabat Acong Iya Nah Kita lihat Disini Ada Tulisan Jedah Kalau Dilihat Di pagi hari Itu Masya Allah Sebarak Allah Ya Ini nama jedah Ini Kalau sore Penuh Orang yang Selfie-selfie Yang turis Mengabadikan Momen nama jedah 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 itu Artinya Nenek Guys Jedah Kenapa Kota ini Dinamain Kota jedah Karena Hawa itu Diturunkannya Di jedah Di daerah Di daerah Albalad Di sana Makanya Dinamain jedah Jedah itu Nenek Saya doakan Buat teman-teman Semua Mudah-mudahan Kalian dimudahkan Rezekinya Bisa Menjalankan Ibadah Haji dan Umroh Dan Mampir ke Laut Merah Ini Luar biasa Pemandangannya Ini harus Diabadikan dulu Buat Thumbnail Guys Itu 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 Ini Ustadz Ustadz Bukit Bukit Thumbnail Guys Buat Thumbnail Dulu Angkat dong Jempolnya Wah Jaim Guys Pak Ustadz Cekrek Saya juga Nah Jadi Thumbnail Kita Sama Hah Iya Gapapa Ayo Makanya Beli GoPro Men Edah Tulisannya Terus Jedah Jadi Mojoknya Harus Di sini Jedah Itu Adalah Nenek Ya Nggak Mantap Yuk Nah Kita Lihat Proses Perawatan Ini Ya Pemotongan Daun Korma Assalamualaikum Masya Allah Ini Lagi dipotongin Yang Udah Tuanya Nah Harus Kalian Ketahui Pohon Kurma Ini Yang Udah Besar Harganya Mahal Ini Lagi Dibersihin Assalamualaikum Apa Lagi Dibersihin Alhamdulillah Entam Invent Brother Bangladess 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 Jadi Gedung-gedung Tinggi Sekarang Sudah Berdiri Di Sekitaran Pantai Banyak Gedung-gedung Pencakar Langit Di Pinggir Pantai Ini Pekerjanya Gak ada Orang Saudi Yang Ngerjain Kayak Gini Guys Orang Saudi Itu Jadi Boss Jadi Ini Dari Mesir Masya Allah Tebar Allah Ya Segitu Aja Dulu Untuk Video Kali Ini Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Kalau Kalian Suka Sama Video Ini Silahkan Kalian Klik Like Subscribe Dan Comment Di Bawah Silahkan Share Ke Media Sosial Lainnya Seperti Instagram Facebook Share Juga Ke Grup WA Kalian Biar Channel Ini Nambah Menggelegar Jangan Lupa Mampir Ke Channel El Junet Dan Kang Irland See you next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh